Mas Gandar dan Caimin dapat SKCK dari Polri. Padahal kalian mendengar kasus kardus durian dan EKTP. Apakah seandainya nanti diungkap lagi, ini memang sudah betul aman atau masih bisa dibuka lagi untuk SKCK ini? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masyarakat bangkiri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Kasus kardus durian, kasus EKTP, pasti akan dihubungkan dengan salah satunya temanya Caimin ataupun Mas Gandar. Tetapi, Polri sudah mengeluarkan SKCK. Pertanda, ini aman kah? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas. Seperti apa keberadaan SKCK? Hubungannya dengan 19 Oktober sampai 25 November pendaftaran baga calon presiden dan calon wakil presiden. Pertama kita baca di CNN Indonesia, Polri terbitkan SKCK untuk Ganjar Palanowo dan Caimin. Kemudian juga sama, maksudnya beritanya hampir sama di FIFA, Polri keluarkan SKCK buat Ganjar dan Caimin. Jadi temanya, judulnya hampir sama. Di antara juga, Polri telah mengeluarkan SKCK untuk Ganjar dan Muhaimin. Dan terakhir di Tempo, badan Intelkam Polri terbitkan SKCK untuk Ganjar dan Muhaimin. Sama semuanya, substansinya, dan kita pilih yang di CNN Indonesia. Polri terbitkan SKCK untuk Ganjar Palanowo dan Caimin. Ini sebuah berita yang masih news, hot. Jakarta, CNN Indonesia, badan Intelijen Keamanan Polri telah mengeluarkan surat keterangan calon catatan kepolisian untuk bakal calon presiden dan wakil presiden sebagai syarat pemilu 2024. Kepala Biro Penterangan Masyarakat di Divisi Humas Polri Brinjen Pol Ahmad Ramadan di Jakarta, mengatakan, dua SKCK tersebut telah dikeluarkan oleh Ba Intelkam Polri, yakni untuk Mas Gander dan Muhaimin Iskandar ataupun Caimin. Sampai saat ini, telah menerbakan dua SKCK. SKCK ini, kata Ramadan telah diterbakan pada hari Kamis tanggal 14 September, namun yang akan merinci nomor SKCK yang telah diterbitkan untuk kedua bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden itu. Ganjar Ranowo merupakan bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, ditampilkan oleh Bumi Kawati Soekarno Putri, sementara Caimin mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wakil presiden dan memang kalian bisa melihat pada waktu Anies Baswi dan Mas Ganjar ditampilkan sebagai bakal calon wakil presiden pada waktu itu. SKCK berisi surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri sebagai bukti bahwa orang yang bersangkutan berkelakuan baik atau tidak pernah melakukan tindak kriminal. KPU menjadikan SKCK sebagai salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh peserta pemilu, baik bakal calon legislatif maupun bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Pada saat awal yang telah ditetapkan oleh KPU RI, pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden ditadalkan mulai 19 Oktober sampai 25 November 2023 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Saat ini terdapat 575 kursi di papemen untuk menyusun proses pendaftaran ini. Pecinta masyarakat negeri tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah terkait dengan SKCK Surat Kelakuan atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan mungkin kalian juga menyadari hal ini hampir dibutuhkan untuk seluruh lembaga yang terkait dengan pemerintah SKCK ini. Apakah ini pertanda bahwa keduanya aman sebagaimana tema-tema yang pernah kita dengar Cak Imin selalu dihubungkan dengan Kartus Durian dan Mas Ganjar dihubungkan dengan tema EKTP. Bagaimana menurut kalian? menurut analisis saya pertama bahwa yang disampaikan atau yang dikeluarkan oleh Polri Gus Muhaimin Mas Ganjar itu adalah apa yang terjadi yang sebenarnya. maksudnya keduanya nanti tanggal 19 Oktober sampai 25 November ketika mendaftarkan sebagai bakal calon presiden ataupun bakal calon kepresiden itu sudah selesai persyaratannya. karena apa? Salah satu syarat yang dihadirkan oleh Undang-Undang 7 2017 itu adalah harus mendapatkan keterangan kelakuan baik dari kepolisian dari Polri dan ini adalah sudah ditangan oleh Mas Anis sama Mas Ganjar ataupun Cak Imin. Jadi selama PSKCK itu ditangan beliau untuk mendaftaran pada tanggal tersebut Insya Allah sudah tidak ada masalah. Kemudian yang kedua bagaimana tadi pertanyaannya bagaimana selanjutnya ketika ada demonstrasi atau sebelum demonstrasi bagaimana seandainya ada demonstrasi untuk buka kasus kardus surian buka kasus EKTP kalau menurut saya ya boleh saja masyarakat kelompok masyarakat melakukan demonstrasi tersebut tetapi hal itu tidak terlalu berpengaruh terhadap SKCK yang dikeluarkan oleh Polri tersebut. Jadi aman kecuali ada bukti-bukti baru yang selanjutnya dibuka lagi dan selanjutnya bahkan menjadi tersangka itu baru berbeda. Tapi kalau menurut saya pada kesempatan ini Polri mengeluarkan SKCK untuk Mas Ganjar sama Cak Imin itu tidak main-main. Sudah berpikir panjang karena kan tema Kartus Durian sama EKTP itu kan tidak pada tahun ini saja tapi sudah sekian tahun yang lalu bahkan sebelum Pilpres 2014 2019 pun itu sudah menjadi tema karena kalau kita melihat Kartus Durian itu semenjak 2013 dan kalau EKTP salah satunya yang menjadi bagian bukan bagian yang telahkan sudah tersangka itu adalah mantan ketua DPR RI yang sampai RRI masih di penjara jadi keberadaan SKCK itu menunjukkan keduanya aman meskipun ada yang demo sekali lagi ada yang demonstrasi maka tetap dia beliau adalah aman kemudian yang ketiga bagaimana seandainya selanjutnya muncul kalimat tersangka dari Polri terhadap keduanya kalau menurut saya itu mungkin saja terjadi tetapi ini kecil kemungkinan karena Polri mengeluarkan itu pasti berproses panjang kita masih ingat ya pada waktu sekitar Mas Anies Baswedan deklarasi dengan Caimi temanya adalah bagaimana KPK memproses Caimi dan pada waktu itu hanya dipanggil oleh KPK dan hadir dan selanjutnya tidak ada dari situ kalau menurut saya itu pertanda bahwa sudah aman kemudian begitu juga terhadap Mas Ganjar relatif sudah tidak terdengar suara-suara yang seperti dahulu pecinta Masyarakat Negeri tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan memang kita membutuhkan orang pejabat negara yang bebas dari korupsi bebas dari kelakuan yang tidak baik terhadap negara karena mereka akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang membawa amanah selama 5 tahun ke depan tidak cukup sebagai calon presiden sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tetapi seandainya terpilih dia akan menjadi contoh untuk semuanya dan menjadi pejabat itu berdekatan dengan tema korupsi kalau hal ini tidak diantisipasi secara serius bisa-bisa nanti akan korupsi lebih parah lagi tetapi kalau pada kesempatan ini itu relatif tidak ada semacam yang mengarah kepada kesana maka ya aman-aman saja pecinta masih ada penegeri tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan semoga saja keduanya memang betul tidak ada masalah dan begitu juga misalkan Pak Prabowo Mas Anies Baswedan mungkin kawan-kawan lainnya juga itu segera mendapatkan SKCK supaya nanti tanggal 19 Oktober sampai 25 November aman dari ancaman yang dimainkan oleh orang yang suka ataupun tidak suka menuju ke pendaftaran sekitar satu bulan itu pasti ada orang-orang yang mempermainkan memainkan bagaimana seseorang itu gagal sebagai bakal calon presiden kalau gagal maka dimainkan dengan skema yang selanjutnya semoga bermanfaat like subscribe komen and share sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati